Yo, jadi gue mau ngebahas mengenai kelanjutan di Twitter kemarin yang mana API-nya itu nggak lagi gratis mulai tanggal 9 Februari yang mana itu membuat pusing banyak perusahaan ya kan terutama game yang ngebind bahkan sekarang Genshin pun itu udah memberikan notice mengenai hal ini jadi buat kalian yang ngebind akun Genshin di Twitter itu ya diamanin lah segera akunnya sebelum tanggal 9 dan ya banyak orang yang nyalahin Elon Musk karena hal ini ya termasuk gue gitu jadi disini ada yang ngomong ya kan aku masih nggak bisa percaya kalau Elon beneran ngebeli Twitter aku juga kata Elon kata ampas rasanya karena aku harus menjual banyak saham Tesla untuk melakukan hal itu jadi ini sign dari penyesalan Elon setelah ngebeli Twitter ya kan dia jadinya mengorbankan banyak saham Teslanya untuk membeli Twitter yang sekarang gitu tapi ada hal yang menarik diumumkan sama Elon dimana mulai hari ini katanya itu kemarin Twitter akan membagikan ad revenue kepada creator jadi katanya jadi setiap iklan yang muncul di kolom reply atau balasan tweet kita itu kita bisa dapat penghasilan katanya tapi syaratnya untuk bisa eligible itu akunnya harus subscribe ke Twitter Blue ya ini adalah teknik yang menarik ya yang mana dia membuat orang-orang biar subscribe ke Twitter Blue gitu kita tahu ke Twitter Blue itu harus bayar ya kan dapat centang tapi kalau kita udah punya centang kita bisa ngemonet tweet kita gitu jadi kalau tweet kita ramai ya auto stongs gitu bisa dapat uang dari situ ya kan ini gue agak khawatir mungkin makin banyak orang caper di Twitter kali ya caper-caper dapat duit gitu tapi mereka juga harus membayar centangnya ke Twitter gitu jadi ini cara Elon untuk membuat ekonomi di Twitter berjalan gitu jadi timbal balik lah dia ya dan bahkan Mr. Beast menanggapin kalau YouTube yang mulai memberi penghasilan buat shorts dan juga Twitter sekarang dapat penghasilan gitu ya jadi katanya ini waktu yang makin tepat makin bagus untuk membuat konten ya kan jadi lebih baik lah gitu yang mana lo jadi makin banyak pilihan ya kan di Twitter pun bisa dapat uang gitu ya kalau gue ngelihat ini selain Elon membuat keputusan yang ngampas gitu tapi ada juga keputusan yang dia bikin tuh menarik gitu kayak monetisasi Twitter ini termasuk hal yang gimana ya cukup menarik sih sebenarnya istilahnya kalau di YouTube kan lo harus berjuang gitu dapetin 4000 jam tayang sama 1000 subscriber supaya bisa monet kalau di Twitter nggak lo tinggal bayar aja 7 dolar ya sebulan 100 ribu untuk Twitter Blue dan lo pun bisa menghasilkan uang dari nge-tweet doang sayangnya Twitter Blue masih belum tersedia di Indonesia ya jadi mungkin masih harus bersabar gitu tapi intinya itulah dia jadi apakah gimana ini ke depannya apakah Twitter akan menjadi lebih baik atau justru semakin membadut entahlah ya intinya kita simak aja deh perkembangannya dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya selamat menikmati